Sementara pemirsa, jumlah penduduk yang terus meningkat membuat kebutuhan air semakin tinggi. Pemenuhan kebutuhan air di berbagai daerah bergantung pada kondisi geografis wilayah. Embung menjadi solusi pemenuhan kebutuhan air saat musim kemarau. Jadi semasa musim kemarau itu bisa menghabiskan 10 tanki dan biayanya harus mempersiapkan sampai Rp1.500.000. Tidak hanya untuk pemenuhan air baku, keberadaan air sangat penting bagi masyarakat bermata pencaharian petani. Kurangnya pasokan air untuk pertanian bisa mengakibatkan gagalnya panen bagi para petani. Permasalahan kebutuhan air, baik untuk pertanian atau kebutuhan sehari-hari, tentu menjadi prioritas utama agar segera diatasi. Bantuan keuangan yang kita berikan untuk membangun embung ya, maka kita harapkan ini bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Tanahnya kita cek, kas desa. Biasanya usulan-usulannya seperti itu, usulan tanahnya Pak, saya minta embungnya. Kurang lebih 3 miliar, kita berikan bantuan dan kita harapkan ini manfaat nanti. Tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan air untuk kebutuhan di sektor pertanian, embung juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk melepas penat dan menikmati keindahan alam. Keberadaan embung manajar yang terletak di atas ketinggian 1.200 MDPL, kini mampu menopang perekonomian masyarakat di desa Samiran dan sekitarnya. Gerakan seribu embung merupakan upaya ganjar Pranowo dalam mengatasi perubahan iklim, kemarau panjang, serta kebutuhan akan air di Jawa Tengah agar masyarakat Jawa Tengah sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.